Intro Papa membelikannya ponsel baru sedikit banyak hal itu mengobati duka si cantik yang manja karena kewafatan ponsel berharganya saat mendapati wajah mendungnya begitu ia pulang dan kebetulan papa ada di rumah papa bertanya apa penyebabnya begitu tahu beliau hanya galeng-galeng kepala di malam harinya mereka pergi untuk membeli ponsel baru keesokan harinya Dita bersekolah dengan hati yang sudah riang Lofi hanya memandangnya malas perubahan emosi Dita memang tak ada yang bisa memperkirakannya lo jadi les? tanya Lofi sambil lalu menunggu guru di jam kedua masuk Dita mengenggu mungkin nanti malam gak tahu juga les sama siapa? gak tahu papa yang cariin guru mereka kemudian datang Dennis Maheswara yang hari ini memakai kemeja berwarna biru langit ujung kemejanya dimasukkan ke dalam celana bagian lengannya dilipat hingga siku ekspresinya yang tenang membuat Dita makin terpesona sudah lupa akan kekesalannya tentang ponsel berharga gadis itu mulai menyanggah dagu dengan tangannya memperhatikan dengan tekun bagaimana cara Dennis menjelaskan di muka kelas karena hampir setiap saat Dennis mendengar nama Dita disebut-sebut oleh mamanya ia tak bisa mengendalikan diri untuk memandang gadis itu lebih lama selalu sama Dita selalu saja melamun dan bertopang dagu ketika ia mengajar ia tak tahu apakah Dita melakukan hal yang sama di jam pelajaran yang lain tapi seingatnya ia pernah selibat mendengar bahwa Dita masuk dalam jajaran murid pandai di dalam kelas hanya kimia yang membuat gadis itu menyerah Rianti tidak pernah berhenti meminta Dennis untuk membawa Dita ke rumah apalagi di malam hari ketika Dennis, Rianti, dan papa sama-sama ada di rumah telinga Dennis sampai bosan mendengar Rianti ingin bertemu Dita secara langsung lagi Dennis bertanya-tanya apa kelebihan Dita sampai membuat mamanya tersebut seperti orang jatuh cinta dan hal itu mau tak mau membuat Dennis memperhatikan Dita lebih lama lagi mencari-cari sesuatu yang sekiranya menjadi alasan mengapa Rianti sangat menyukai gadis itu Dennis memberi soal itu adalah saat yang tepat bagi dirinya untuk memperhatikan Dita gadis itu dan murid-muridnya yang lain sibuk untuk memecahkan jawaban dari dua buah soal yang dituliskannya di papan dahi Dita berkerut iya sama sekali tak punya bayangan akan jawaban seperti apa yang akan dituliskannya Fi ajarin dong nanti Adit gue juga lagi mikir jawaban itu membuat Dita mencibir Lofi malas berpikir ia pun hanya memainkan pulpennya benda itu ia ketuk-ketukan dengan pelan di atas meja semua yang gadis itu lakukan tak luput dari perhatian Dennis Dennis menggeleng pelan sedarita di tak menemukan apa kehebatan Dita baiklah Dennis akui bahwa gadis itu cantik seperti boneka dengan bibir tipis dan ranum matanya bulat dan tampak sangat polos hidungnya mungil tentunya juga mancung ia memiliki poni di dahi rambutnya dibiarkan lurus sepunggung seingat Dennis tingginya juga semampai Dita memiliki postur dan rupa yang bisa membuat gadis lain iri dan bisa menarik perhatian kaum Adam tanpa repot-repot mencari muka selain fisik Dennis tak tahu lagi apa kelebihan gadis itu Afrodita maju dan kerjakan soal nomor satu Dita terbengong di tempat apa ia tak salah dengar apa gurunya yang tampan itu benar-benar cuma nyuruhnya mengerjakan soal nomor satu Afrodita eh saya saya Dita tergagap belum ada satu pun dari dua soal itu yang dikerjakannya belum selesai Dita mengangguk gugup saya lihat kamu memang tidak berusaha menyelesaikannya tukas Dennis datar Lexa maju dan kerjakan nomor satu panggilnya pada teman Dita yang lain Dita menghala nafas lihatlah bagaimana ia bisa membuat Dennis tertarik kalau mengerjakan satu soal kimia saja ia tak bisa sedikit banyak Dita merasa sedih karena sikap Dennis tadi padahal Dita tahu Dennis hanya bersikap layaknya seorang guru yang menegur muridnya seperti biasa agaknya karena hati yang berbicara Dita jadi mudah terbawa perasaan guru les kamu akan datang malam ini pakai pakaian yang sopan iya mama jawab Dita manis sudah berkali-kali mamanya mengingatkan banyak hal terkait guru lesnya malam ini les kimia perdanaannya akan dimulai papa kemudian muncul dari ruang kerjanya sudah siap dan rapi sore ini kedua orang tuanya akan berangkat ke luar kota jadi Dita akan ditinggal sendirian di rumah besar itu tak benar-benar sendiri karena ada asisten rumah tangga yang menetap di sana sudah siap pak iya papa memandang Dita jangan nakal di rumah jangan bikin ulah Dita tertawa iya belajar yang rajin Dita papa belum bertemu guru les kamu tapi papa yakin teman papa tidak akan mengecewakan papa gadis itu mengangguk paham Dita dengar memang teman papa yang mencarikannya guru les pakai pakaian yang sopan ulang iren lagi iya mama cantik papanya terkekeh kami berangkat Dita mengantar orang tuanya sampai teras iya berdadah ria ketika mobil yang membawa keduanya pergi mulai melaju Dita masuk kembali ke dalam kamar memutuskan untuk tidur karena tidur adalah hobinya malam datang begitu cepat dan Dita lupa kalau guru lesnya akan datang jadi seperti biasa gadis itu menghabiskan waktu mandi dengan berendam di dalam busa tebal sampai busa tersebut habis baru membilas tubuhnya dan mengenakan jubah mandi untuk keluar dari kamar iya mengambil pakaian kebangsaannya di rumah hot pants dan tank top lalu mengenakannya pintu kamarnya diketuk non apa bi? tanya Dita sambil mengeringkan rambutnya guru lesnya sudah nunggu dari tadi Dita berkedip guru les iya menggumem matanya membulat iya melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8 lesnya harusnya dimulai sejam yang lalu Dita nyaris melompat ketika bangkit dan berlari keluar kamar kok bibi baru bilang? bibi pikir non ingat Dita menepuk jidatnya gadis itu berlari menuruni tangga guru lesnya sudah menunggu di ruang tamu mendengar keributan ia mendongak tatapan mereka bertemu dan Dita membeku pak Dennis? Dennis pun tak kalah terkejutnya pantas tadi ia sempat merasa familiar dengan gerbang rumah besar itu rupa-rupanya ia memang pernah mendatanginya saat mengantar Dita pulang di waktu hujan dulu Dennis tak menyangka bahwa yang akan menerima les private dari dirinya adalah Dita muridnya sendiri rencana awalnya Dennis hanya ingin menghindar dari desakan mama untuk membawa Dita ke rumah tawaran dari papa agar dirinya mengajar les private diterimanya tanpa banyak cakap lesnya malam hari dan malam adalah waktu yang selalu mama gunakan untuk melancarkan paksanya sebab di siang hari waktu mereka untuk bertemu sangatlah sebentar karena terkadang Dennis pulang sore bisa kamu ganti baju dulu? hah? jadilah Dita linglung guru lesnya adalah guru kimianya sendiri lelaki yang disukainya ah betapa senangnya Dita malam itu ganti baju Frodita cepat ulang Dennis tak ayal merasa kesal iya sudah menunggu satu jam sampai Dita keluar dan gadis itu malah memakai pakaian yang tak sopan di hadapannya Dennis bukannya sok suci namun tidak akan nyaman bagi dirinya kalau Dita hanya memakai pakaian seperti itu mendapati lirikan tajam Dennis Dita segera kembali ke kamar untuk mengganti bajunya saking terburu-burunya tadi ia lupa pesan mama agar memakai pakaian yang sopan setelah berganti baju ia kembali ke ruang tamu gadis itu duduk di lantai sementara Dennis tetap di sofa acara les itu kemudian dimulai Dennis menjelaskan sedetail dan sepelan mungkin agar Dita bisa mengerti lelaki itu juga menuliskan sebuah contoh soal yang dikerjakannya sendiri tahap demi tahap Dita manggut-manggut memperhatikannya entah karena mengerti atau karena mencari perhatian pada Dennis yang menjelaskan dengan sabar paham? tanya Dennis kemudian Dita mendongak dan menganggu lumayan gadis itu tersenyum bapak kok bisa pintar sih? Dennis tak menjawab pertanyaan Dita fokus Dita saya kemari bukan untuk mengobrol batinnya menggerutu Dita mendengarkan lagi Dita bukan jenis orang yang bisa tahan belajar selama berjam-jam kalau itu tentang kimia satu jam kemudian gadis itu sudah mulai bosan dan ketika Dita bosan gadis itu akan sibuk dengan dunianya sendiri Dennis pikir Dita masih fokus ketika melihatnya Dennis nyaris melanggu tak percaya Dita bukannya mencatat justru menggembari buku cadatannya Dita lelaki itu menegur Dita meletakkan kepalanya di atas buku memandang Dennis tanpa dosa di sekolah Dennis gurunya di luar bukan baginya seperti itu walau kenyataannya lelaki itu disini adalah untuk mengajarinya oke istirahat sebentar Dennis mengambil buku lain dan larut dalam bacaannya Dita memandanginya tanpa bosan sesekali tersenyum lama-lama Dennis risih juga lelaki itu mulai jengkel sudah mau belajar lagi Dita menegakkan punggung enggak udah capek Dita meletakkan bukunya dengan bantingan kamu tahu kenapa ada orang bodoh di dunia ini Dita menggeleng karena mereka tidak mau lelah berusaha dunia tidak sesederhana yang kamu pikir menjadi cantik dan kaya saja tidak akan menjamin kehidupan kamu saya akan menikah dengan laki-laki yang bisa menjamin kehidupan saya jawab Dita lugu yang entah mengapa membuat Dennis kesal laki-laki tidak akan suka perempuan pemalas dan hanya pandai bersolet tapi katanya laki-laki suka perempuan yang bisa memenuhi kebutuhan biologisnya balas Dita tak mau kalah kata siapa Dennis meninggikan suaranya novel Dennis mendengkus tidak sesederhana itu Dita memangnya bapak enggak tidak apa Dita melempar pandangan polos enggak suka perempuan yang bisa seperti yang saya bilang tidak jawab Dennis asal bapak gay sebelah alis Dennis langsung naik atas tuduhan konyol itu lama-lama berbicara dengan Dita di luar materi pelajaran bisa membuatnya gila ia tak menyangka Dita sebodoh itu ia tak menyangka Dita selugu itu bagaimana bisa Dita menanyakan hal yang tidak masuk akal begitu apa perlu Dennis tunjukkan bahwa ia tak seperti dugaan Dita well danis berhentilah berpikir untuk menunjukkan apapun pada Dita karena Dennis tak menjawab Dita membekap mulutnya sendiri mengira tuduhannya benar jadi selama ini ia menyukai lelaki gay ayo belajar lagi enggak mau geleng Dita shock Dennis berdecak lalu apa mau kamu Dita saya kemari untuk mengajari kamu bukan untuk mengobrol tak penting seperti ini saya enggak nyangka kalau bapak gay perlu saya buktikan kalau saya bukan gay seru Dennis jengkel karena Dita menganggu ia menggertakkan gerahamnya dicondongkannya tubuhnya sambil menggenggem dagu Dita Dennis mendekatkan kepalanya dengan tatapan mengunci mata Dita Dita terpaku oleh tatapannya Dennis merasa dia harus memberi Dita pelajaran di sekolah dan bahkan di saat les seperti ini Dita sama saja gadis itu selalu tidak bisa memperhatikan materi dengan baik membuat Dennis merasa ia tidak berhasil menjadi guru Dita merasakan detakan jantungnya makin kuat hingga ia khawatir dadanya akan remuk dilihat dari dekat seperti ini kenapa Dennis malah tampak semakin mempesona dan apa yang hendak lelaki itu lakukan padanya mengapa Dennis semakin mendekat apa jangan-jangan Dennis akan nooo teriak Dita kalut sampai membuat Dennis terperancat dan otomatis kembali ke posisi duduknya kini Dennis melihat Dita menutup mulut menggunakan tangan dengan ekspresi ngeri menatapnya konyolnya Dennis merasa dirinya seorang penjahat yang tengah berusaha menganiaya gadis kecil yang tidak bersalah astaga terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton